lo liat thumbnail gue ga? gue lagi live kan? lo liat thumbnail gue ga? lo ga liat ya? hah? lo liat thumbnail? iya thumbnail gue lo liat ya? gue bingung mau thumbnail apa gue cari google adanya itu alah kontol 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 eh udah punya bini gue aja iya tau ya gapapa dong sorry baet sorry baet halo bininya eriko halo lo ada kepikiran apa waktu itu sama ramen girl bikin ginian? oh gue diajak gue diajak gue kalau tomodachi tuh inisiatifnya dari ramen ramen yang ngajak semuanya eh ntar dulu nih nih orang-orang bilang katanya eh lu nge-disk gue di tomodachi bener apa enggak? gue bilang enggak lah gak mungkin lah bukan-bukan lo abang gue mah udah sayang sama gue bukan-bukan lo oh iya sama ini sama ini kenapa lu dulu jahat sama gue? hah? kenapa lu dulu jahat sama gue? ga jahat sorry sindrom aja ya hahaha ga jahat sorry sindrom aja cowo tapi tapi sekarang-sekarang bener-bener jadi jadi lucu aja sih maksudnya kayak iya kan yaudah gitu cuma orang kayak masih kadang suka kepengen perpecahannya pengen ngebiff-ngebiff aja kalau kayak udah udah-udah lama deh kayak gue udah mau maafkan jadi gue udah mau maafkan lu lu udah udah bedalah enjing udah bedalah enjing udah gede ngentok gila lu udah ngelewatin banyak hal yang gue tau iya lumayan 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 lu banyak banget tuh hahaha banyak banget banyak banget banyak banget terus lu selama beberapa tahun ini apa yang lu lakukan tuh? ya abis lu nge-disc gue gua kan kasih channel-channel tuh ya kan ya kan escape lu gak gak lu sih lu sih anjing sih eh lu mau tau gak nih ini satu hal yang lucu nih jadi pas lu delete channel empati gua tuh ada tau gak sih lu kayak sebenernya itu tuh bukan ini yang yang gua pengen gitu itu gua sempet denger dari siapa gua lupa tapi sebenernya gua look up sama lu makanya gua tanya lu kan pokoknya kayak gua tuh gak mau sebenernya kayak gini gua cuma sebenernya kayak ya gua sakit hati aja gitu kayak anjing ini orang kok kayak pasif agresif gini ngentok hahaha soalnya gak ada gak ada yang mau untuk ngambil youtube riwan coy gak ngerti gua terus gua juga sakit hati sama anak BSD waktu itu anjing oh itu gua gak tau siapa enggak jadi awalnya oke gua tuh bukan mau bikin youtube riwan oke gua tuh mau bikin youtube riwan gaming oke karena youtube riwan gaming yang sebelumnya tuh sampah banget menurut gua sesampah itu menurut gua ya oke oke kayak nih gua punya konsep gua punya ini gua jelasin langsung sama mereka cuma gua tau mereka gak mungkin pro ke gua oke karena mereka mungkin kayak masih masih mikir kalo misalnya mereka tuh master race waktu itu oke ya terus gua coba lah untuk ketemu sama sama perwakilan dari anak BSD gua jelasin gini 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 terus mereka gak mau mereka bilang katanya iya tenang aja kita bakal buat ternyata gak dibuat buat juga kalo gua mau sesimpel star sindrom aja dulu udah dulu tuh star sindrom dulu tuh dongak gitu iya kan iya kan iya terus akhirnya ini lah gua karena karena bosen kan anjing gua ngapain ya kayaknya bikin bikin YouTube rewind oke nih yaudahlah gua bikin lah karena waktu itu kan kalian sempet bilang kalo misalnya mana nih gak ada lagi nih selain dari kita nih yang coba untuk step up nah si anjing kontol pembuat shit content ini ingin step up nih iji gua pengen bukti nih wah orang yang bikin shit content nih lu belum tau aja apa yang ada di isi otak gua nih gua aplikasiin lah bagus ijin lah gua sama pionir pionir berharap aku ingin membuat YouTube rewind anda mau ikut gak terus gak gak yang masalah terus kan tiba-tiba gua ada masalah wibu kan makanya lu benci sama gua ah itu ya itu gua kesel itu gua kesel beneran nah masalah wibu tapi kan udah gua kasih klarifikasi iya kan lu juga emosi karena satu komen gua kan iya emosi iya abis itu kan take side ke Eclipse kan iya 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 jo trigger gua trigger kan soalnya dulu kayak pengennya tuh pembuktian 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 kayak aduh gua bisa nih gua bisa nih gua bisa nih gua bisa nih akhirnya begitulah sampai ada 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 yang lucu sih rap jadi kan gua emang cuma pengen bikin kan iya maksudnya kayak gak ada gua disana juga gak masalah karena mau tau gak gua tuh takutnya karena mereka udah nge branding gua orangnya toxic jelek segala macem dan lain-lain iya gua takut mereka udah benci duluan sebelum mereka lihat karyanya jadi gua memutuskan waktu itu untuk tidak naro gua di YouTube Rewind oke adalah youtuber yang sedang naik daun ingin nge-claim itu gua baru ngeliat sih orang-orang bakal ngelakuin apa aja untuk ngeliat like what the fuck setelah gua pengen bikin itu cuma pembuktian aja kalau gua bisa seru sih seru gua jadi banyak ngeliat tau orang gitu loh kayak pas lu bacotin gua nih maksudnya kayak lu anak-anak pada benci sama gua temen-temen gua pun ada yang mencoba untuk cuci tangan itu aja gila kan gila kan dari situ lu bisa ngeliat dari situ lu bisa ngeliat orang manusia yang sejadi sebenar-benar seperti apa kan nah eh sumpah lu atau yang pas ngeris-giris itu gua 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 udah siapin nih blueprint revenge anjay bersepensinya nih gua kan kayak mau ngeluarin ipi kan tau gua tau gua tau gua ini nih wah gua harus cari sumber informan dulu nih gua 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 kesana kemari kesana kemari ngajak meeting ini ngajak meeting itu cari informasi sampai orang kan kebanyakan salah salah tahu kan mereka kan taunya Mister O kan harusnya kan m.ro gua pertama kali gua dapet KTP lu Muhammad Reza Kofian banyaklah gua gali-gali tapi lu counternya sih anjing sih hahaha anjing bisa-bisanya dia dikobusir tiba-tiba bikin satu video spesial anjing gua bilang apa sih ini orang ketikutan tai lu sih lu sih smooth sih lu sih bersih sih anjing tai sempat gua investasi ke orang lu sih bagus sih eh tapi dulu nanya yang dulu shit content-shit content lu ya lu kesel gak dibilang kayak Joji wanna be gitu loh enggak 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 karena gua emang mengakui gua terinspirasi dari dia oh lu ngakuin gua terinspirasi dari dia mau kayak macem si Vengeance mungkin Eno mungkin kayak mereka benci banget sama gua tau gua yang kayak gitu-gitu Mardial mungkin ya walaupun gua gak pernah ketemu mereka cuma kayak I just know ifurai iya gak sih kok gak tau gua gak tau gua gak tau gua gak tau mereka benci apa gua gak tau iya iya lah maksudnya kayak ya Joji wanna be gitu-gitu segala macem karena emang inspirasi gua dari itu jujur gua orang introvert rap jadi guys si anjing ini beberapa kali party sama gua secara disengaja dan tidak disengaja party sama gua culun banget ngen ada gak gua deketin cewek? gak ada sama sekali diem aja gua diem iya gua juga begitu cuman maksud gua gerak-geriknya bener-bener culun katro ngentot diem gak ngomong iya lu kiranya mau gua ngapain salto anjing iya kan kalo dari di digital kan beda sama lu gitu anjing ya itu jadi itu tuh yang kostum itu kostum pink itu kan gua makanya gua gak pake baju kan bener-bener nempel sama sama kulit-kulit kayak gua ngerasa gua lagi telanjang tau gak sih lu karena waktu itu tuh kayak hidup gua tough sih jadi kayak i do whatever i do whatever sih nih ya nih ya jujur ya pas gua bikin distract itu banyak banget yang nge DM gua centang-centang biru paham gua yang sebenernya di depan lu mereka di belakang lu mereka tau tau gua ngasih informasi segala macem dan lain blablabla tau tapi itu bukan yang lu mau kan itu itu bukan yang gua mau sebenernya kayak mereka jadiin gua kayak pion pion aja iya dan sebenernya kayak gua gua ngerasa saat itu ya kayak lu devastated banget sih kayak gua anjing kayak gua gak mau kayak gini gitu sebenernya tau gua kalo itu gua tau eh lu tau gak gua 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 di GBK mau tau gak gara-gara apa gara-gara katanya dulu lu punya impian bikin YouTube rewind di GBK iya betul gua realisasikan ini gila ngeri gila gua realisasikan demi apa demi membuktikan kepada bang Arab Joji wannabe ini bisa tapi pas habis lu bikin district ini bukan era lu lagi gitu terus lu ngeliat gua stable gitu terus di WG terus WG nya meledak gitu enggak gua 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 gak kepikiran gua gak kepikiran gua gak kepikiran oh oke gua bener-bener gak kepikiran kayak kayak sampe sejauh itu sih gua cuma pengen ngasih lu gua pengen deliver message cuma only deliver message kayak pas si Agung cerita gitu sama gua kan gua sempat ketemu dia juga kan ya dia bilang lu katanya mau sampe hire pengacara lah segala macem dan lain-lain kayak lu seinget gua sih gitu ya pokoknya lu pokoknya pas saat itu lu lagi down lah intinya lu pokoknya ngumpulin temen-temen lu gua ngobrol segala macem dan lain-lain ya sebenernya enggak Gung gua tuh bukannya berniat untuk bikin dia seperti itu gua cuma pengen deliver message aja only deliver message ya gitu aja eksistensi gua tuh juga ada gitu loh kalo dulu kan semua orang kayak bow sama lu kan walaupun mereka ngomong talk shit lu di belakang kalo gua langsung coba trade aja gua kayak gitu eh tapi jujur lu lu kenapa gak mau bikin lagu sih fokus musik gitu gua gak pede rep gak usah manggung ya gak usah mikirin manggung ya bikin lagu aja kan bikin musik kan gak harus manggung bener sih cuma cuma gak pede aja gua tuh hampir gak pernah dengerin lagu gua sendiri kalo lu mau tau setidak pede itu gua kayak misalnya dulu nih gua bikin konten-konten shit konten gua gak pernah nonton konten gua sendiri kayak gua coba bacain komen aja ya banyak sih yang bilang udah lu coba aja di musik ya kali aja jadi peruntungan lu kan gitu kayak enggak sih kayak gua bikin musik gua bikin lagu yaudah I mean music is music buat gua yaudah apa kita bikin lagu hehehe menarik bener beat mau dari siapa beat dari lu deh beat dari gua oke gua isi lu sih verse 2 apa lu verse 1 2 sama aja ya sama aja ya sama aja ya mau tentang apa ya udah gak usah dibahas dong tentang apa udah tau gak ya oke ya oke ya oke udah lah gantian lu yang ngomong lah jangan gua udah deh topik terakhir deh ayo apa 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 kalo distract itu gak terjadi kalo EP itu gak terjadi berarti distract gak bakal ada iya bener bener lu tau EP itu sangat-sangat berarti buat gua makanya lu melakukannya iya bener kalo itu semua gak terjadi terus kita perlu tetep ngelanjutin YouTube tetep bakal berantem apa gak mungkin dengan ego gua dengan ego gua dulu ego lu dulu mungkin bisa rap kayaknya bisa sih bisa sih tapi menurut gua emang itu harus kejadian sih dan kejadiannya harusnya sooner ya emang waktu itu yang tepat itu tepat banget kalo gak gak bakal kayak gini itu jadi experience yang berharga sih menurut gua pokoknya sekarang gua udah mau 37 nih yeh yang dulu sifat-sifat gua dulu nih sorry-sori banget dah gua minta maaf dah itu Arab tuh yaudah gua juga gua juga minta maaf gua minta maaf deh siapapun yang mungkin masih keser sama gue sama Eric eh bentar-bentar gua juga mau say sorry juga kalo misalnya dulu gua talk shit aja gua waktu itu ingin banyak membuktikan lah karena orang tuh selalu ngeremein gua paham bang bahkan yang kayak orang-orang yang ada di yang ada di samping gua iya yang kata Matt dorong koalisi itu ya you know who you are we both know everything bisa ketemu sama lu anjing you 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 sub indo by broth3rmax